kalau tidak ada uang receh itu tidak penting kan tidak mungkin minta kembalian maksudnya ini wah ini gede jadi satu sewunan mau kasihkan nah ini tidak ada kembalian kalau misalnya ada kembaliannya mungkin atau mungkin dia pengemis yang sudah canggih pakai apa? barcode gitu bro pakai kris ya tidak apa-apa itu bro tinggalkan saja pak mau kasih berapa 100 juga gak apa-apa nah gitu atau kita nempel-lempel gitu di barcode-barcode di masjid-masjid kota amal itu ya itu kesempatan itu bro ya itu sebuah ide yang apa? kreativitas tapi di luar batas ini saya mendukung gitu kreatif gak salah kan cuma nempel berarti itu bisa ditiru ya bro ya bisa nah ini ada yang lebih parah lagi bro di lamu merah juga ini nah ini adalah ini adalah berberberberberber wah uneng kalau ngaku-ngaku kan orang sama blok nah ini saya agak susah ngomongnya agak berat bro karena parah ini parah minum dulu bro biar agak tenggorokannya jangan disemprot ya nanti kalau misal caget denger berita ini takutnya ketika saya ucapkan ini kejadian di lampu merah ini takutnya nyemprot kayak berusaha nyembur takutnya jadi biar minum dulu karena saking sudah kelewat badas ini berusaha juga berat ini untuk ngomongnya jadi di lampu merah itu ada sepasang habis ini masih ada lagi? ntar ini belum terakhir ini masih satu lagi tenang 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 ini berbuat mesum bro ini jadi ceweknya di depan, cowoknya di belakang ya mesumnya itulah pokoknya gimana? pokoknya gini-ginu saya itu kan banyak yang israel lihat yang mengomentari juga masai wongki biese ibadah kok ada juga yang mungkin oh itu orang mabuk mungkin itu ini naik pada montor bro itu banyak yang lihat cuma ya mau ngegur ya gimana nggak kenal kok takutnya marah-marah atau gimana ya gitu jadi boncengan tapi berbuat mesum di lampu merah saya cuma ya bisa gileng-gileng kok bisa bisa ya seperti itu namanya juga gimana? kalau dulu tentang informasi kan saya kalau ini kan kejadian-kejadian aja jadi saya hanya mengelpoin-poinnya aja apa aja yang di kejadian-kejadian yang ada di lampu merah di luogo gak tau dimana? gak tau nggak saya tulis yang saya baca itu ada ada fotonya? ada fotonya juga lihat aja di mbak Google ada kalau itu perbuatan seperti itu di lampu merah ya saya cukup geram juga melihat kok bisa gitu loh mas ibu ya tempat lain atau gimana gitu tidak banyak orang kayak gitu saya nggak tau itu statusnya suami istri atau gimana yang yang jelas itu di lampu merah melakukan seperti itu gitu mungkin sama istri mungkin nggak apa-apa juga nah sama istri kan kalau sama istri kan nggak tau itu sama istri apa nggak kalau sama istri gimana? ya tapi nggak di tempat umum juga bro yang istrinya nyeter iya istrinya nyeter namanya di belakang? iya mas gatel misalnya mas tolong ke Kurno kan kita nggak tau iya kan? atas bawah mas gatel semua iya kita nggak tau kan? enggak kenapa saya berasumnya seperti ini karena nggak jelas juga kan dimana saya nggak tau pasti nggak tau gitu loh iya tadi problemnya seperti contohnya kayak gini gitu apa iya tadi contohnya seperti ini kayak gitu itu kan tadi beda oh beda iya bahannya kan beda kan? iya oh yang bojo tadi kan saya beli contoh kan? kan ada kan sering kejadian yang kita oh yang tadi gitu itu yang merokok-merokok gitu loh hahaha saya cukup ya aduh parah-parah ini parah iya kok bisa-bisanya di lampu merawak pas berhenti sambung gituan gitu loh bro kan dia nggak masuk di hak itu itu gatel itu mas gatel mas Kurno ini masuk ke Kurno mungkin suami apa? yang cowok itu nggak bisa naik motor nggak bisa ya? bisa jadi loh ada loh cowok bisa naik motor kan ada ada ayo ada fotonya fotonya gimana? peraganya gimana? gini terus pakai gini-gini pakai gini-gini atau enggak? foto kan gak kira-kira bro hahaha jadi di di Photoshop kalau itu bener ya itu salah tempat salah tempat yang kedua yang lebih salah itu orang-orang sekitarnya kenapa enggak negur itu enggak salah kalau itu ditegur pasti enggak akan jadikan itu gitu loh itu salah ditempatnya salah ini contoh yang teman yang bijaknya itu orang-orang yang sekitarnya kenapa kok enggak ngeloroin mungkin enggak enak atau gimana kok enggak kenal apa kayak ya bener kita juga ketakutnya kan itu semua istri kan gitu pucang perurusan orang lain tapi lebih baik itu ya ditegur mas jangan gini gitu buat saya pingin kan bisa baca apa? buat saya apa? ingin ngeloroin ingin 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 menegur tegus apa? hei ini bro yang terakhir ini terakhir nanti ya disini kan kita bisa menarik kesimpulan kesimpulan ditarik ini yang menarik sebagai apa peristiwa penutup yang ada di lamu merah kejadiannya ini seorang pengamen bro pengamen lagi pengamen ini cukup dibilang pengamen yang modern dan canggih karena apa? dia itu mengamen dengan membawa peralatan alat musik maksudnya speaker besar laptop ada terus mic untuk menyanyi itu sama headphone yang gede itu di telinga itu ada di Jogja terlihat ada fotonya juga jadi dia mengamen di lampu merah pakai peralatan seperti itu juga dibilang ya apa ya pengamen yang luar biasa maksudnya bundo bahasanya kayak gitu kan biasanya kan cuma kecil-kecil-kecil flok-flok kayak gini ini kok sampai totalitas kayak dia atau emang dia itu sebenarnya musisi atau gimana saya kurang tahu maksudnya kok sampai begitunya kok nggak di cafe-cafe atau gimana kok di lampu merah bisa dibilang cukup canggih lah maksudnya lain daripada yang lain keren nggak keren ya biasa aja emang disini ada yang ada dimana itu di omok terapet abang cuyeng banyak anak tenong-tenong itu itu yang tradisional itu sama aja pakai alat sama aja itu itu kreatif kreatif tapi saya punya saran berlebih 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 itu sudah kaya berarti dia bukan pengamen musisi ya emang orang yang punya omgur lebih bingung melapok berarti gabut itu iya gabut bisa jadi ini yang terakhir ini apa lagi yang terakhir udah ini tuh udah terakhir jadi ya bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ya di seputaran lampu merah itu banyak hal kejadian yang macam-macam yang jelas kemanapun kita bergendara kita harus waspada hati-hati tengok kanan kiri lihat depan belakang agar kita selamat di jalan sampai tujuan seperti itu dan waktu kita berangkat kemana pun kita keluar rumah jangan lupa untuk baca doa itu jadi hikmahnya ya dari kejadian semua ini yang bagus diambil yang buruk ditinggalkan seperti itu menangkan kesimpulannya ingin menambai bersukan tapi pertanyaannya kenapa ya kok ya dipilih itu merah kuning sama hijau kenapa nggak biru ya itu ya kenapa yang dipilih merah kuning hijau kalau kita ngomong-ngomong lampu traffic light kok nggak hitam itu ya kenapa kok nggak warna lain gitu loh kenapa kok merah kuning itu sudah SOP belum dari sananya dulu awalnya kenapa yang lebih kelihatan terang yang lebih kelihatan terang mana pun di hijau kan terang diri 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 yang terang itu putih kalau putih kalau anu apa waktu itu ada ambrut nggak kelihatan huruf hitam gimana ya santu kalau malu nggak kelihatan apa oh berarti bener itu yang lebih terang kan sebenarnya bener ya bener bagi ambrut iya kalau hitam kan nggak kelihatan kalau itam nggak kelihatan kalau hitam nggak kelihatan kalau itam nggak kelihatan makanya saya ada putihnya eee seputih apa ya itulah obrolan malam ini ya teman-teman mungkin agak sedikit ngaco tapi semua itu nanti kalau pulang naik motor hati-hati juga dilihat kanan kiri terus ada hitungnya enggak kenapa ya kalau jam 21 ke atas tuh lampu merenjo kadang jadi kuning semua itu juga kurang bagus membayakan harusnya ya 12 jam merah kuning hijau karena kalau kuning itu gini orang mikirnya setau saya merah berhenti yang kuning kelap-kelip tandanya itu pelan-pelan kalau di lampu merah itu idealnya seperti itu kita lihat faktanya kan orang kan kalau malam jangan berpikir berarti gantung lampu berhenti berarti kan bebas dalam mana gitu loh sehingga maksudnya gini kalau seandainya ada lampu berhenti ya kan terus pas merah kalau dia berpikiran adalah dengih sepi kosong jam belanjur segini jam belanjur seandainya kecelakaan maka kan polisinya gampang segini salah segini salah segini gampang lanjutnya kan segini ada kuningnya ada kuningnya ada mikirnya berat salah segini salah segini ini pemaknaan yang salah bro yang keliru seperti ini soalnya kuning itu pertanda pelan-pelan tadi maksudnya dari lampu merah itu kenapa kok yang nyala kuning-kuning jadi anda-anda kalau siapapun itu yang lewat situ otomatis harus mikirnya Oh ini kuning bilang seandainya jadi kecelakaan kalau kecelakaan kalau tetap lampu merah hijau maka polisinya gampang menentukan siapa yang salah salah yang robo si merah ya tapi kalau sama-sama kuningnya misalnya sama kecelakaan polisinya bingung ini salah sih bentar bro kalau kuning-kuning sama-sama tahu ya ini ini kuning ini kuning misalkan semua orang sadar ya sabar dalam ada nih kuning tandanya artinya kan pelan-pelan otomatis calok sama-sama lewat semua itu bisa sama-sama maju jadi arah kanan kiri depan belakang sama-sama anu ya apa bertumpukan diselah ya tapi kalau pelan-pelan insal nggak kan jadi karena konsepnya kan kuning-kuning iya pelan gitu itu ide saya bilang kenyataannya kenyataannya orang tuh kalau malam tuh mikirnya alas sepi lanjur gitu saya bilang kenyataannya seperti itu itu kan idealnya seperti itu oke saya bilang kenyataan nah tapi kalau kenyataan itu terjadi kalau seandainya orang mau bodoh mikirnya lah sepi bodoh banterai kecelakaan terus salah sobol tapi kalau pengendara itu kan akhirnya salah sobol kan tapi kalau enggak abang hijau mesin nabang kini hijau dasing hijau hijau dasing nabang sepi itu lah kenapa saya tidak setuju kalau ketika jam ke atas tuh dibikin kuning-kuning gitu loh tapi menentukan yang salah siapa gitu kalau saran saya tetap aja lampu meraih kelingjauh beroperasi terus itu lho namanya orang kan itu kan idealnya nah gitu loh itu lebih mudah kalau lampu merah gitu loh lampu majam lah wong kuning habis kita lihat waktu siang lah waktu siang itu sudah abang eh abang kuning hijau kan ya hijau sudah kuning tanpa banter iya orang ada tiga tanpa banter bodoh dia yang menuh ke jam sokok tanpa kuning wih orang melalui iya gitu loh kalau banter jadi misalnya kan pengendaranya kan bukan lampu merahnya kan nah kalau pengendara itu kan anu-anu tuh tuh bukit anu terambulang bukit kan tugas kita sebagai pengendara kan harus anu-anu terambulang bukatannya konek dulu kalau kuning itu kan harus hati-hati tapi kan ide ya kan nggak tahu kalau waktu cepat-cepat kuning merah kuning hijau ketika hijau sudah kuning kan kalau misalkan dia pelan-pelan misalkan nggak bisa kalau kita ngomong kecelakaan tuh pelan-pelan pelan-pelan atau kita apa kencangan-kencangan tuh nggak jadi patoan itu tapi meminimalisir resiko gitu kalau nggak bisa ibadah peran bro kamu misalkan 10 km per jam saya lima jam misalkan misalkan bro ini lalu-lalu terjadi benduran kan coba ceduk eh ya monggo ya ini perlu selanjutnya nggak mungkin ini kan terus aja nggak bisa itu maksudnya kecepatan itu dipakai untuk ketika itu bro di lampu merah nggak masnya di jalanan itu nggak masih wakumen dikati nggak ada bro nggak ada orang itu nggak ada jadi maksud saya itu kalau ide seperti itu kan meskipun terjadi kerana cuma ceduk gitu aja kan kan misalkan tidak masalah monggo mas monggo langsung kayak gitulah jadi mengiuk meminimalisir kecelakaan seperti itu waktu mendekati lampu merah saya kan sudah tahu itu pening dan sebab malam tetap waspada gitu karena kan kita nggak tahu ya namanya sejak malam mungkin kelihatannya sepi tapi belum tentu sepi dan makanya itu jangan dikasih gini kuning aja 4 jam nonstop kita sudah hati-hati yang lain ya hati-hati jadinya yang lebih baik untuk minimisir kecelakaan ya harus setelah untuk meminimalisir ya kan katanya tadi meminimalisir ya lebih baik itu karawan kalau emang itu sudah hijau kita jalan adil nabrak kan karawan ya salah itu jelas tapi kalau kuning-kuning bener bingung saya hati-hati-hati aku banteng nah sedangkan ukuran hati-hati kan kita sangat ambigus hati-hati-hati itu aku hati-hati-hati aku mau ngomong-ngomong lagi loh wadah-wadah banter itu nggak jadi buatlah wadah-wadah itu nggak bisa walaupun kita sudah hati-hati untuk meminimalisir ya tapi kadang pengendara lain kita sudah hati-hati mengendara lain itu kan banyak itu yang wear 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 walaupun kita pelan-pelan ya tapi yang nabrak kita kenceng ya resikonya ya tinggi dan tetap aja sama misalnya waktu kuningnya waktu kuningnya itu bingung nih yang salah yang sih yang cepat kan tata-tata misalnya kamu banter kok udah tau ini rambu-rambu di rambu merah kok kan kuning-kuning tanya pelan-pelan kok masih aja berarti nyesal yang kecepatan tinggi itu mesti nggak gitu kalau yang salah kecuali kalau mereka sama kecepatan tinggi nah ini yang agak seksa beda ini kamu juga banter kamu juga banter kan gitu itu yang agak repot apakah wadah baru gendara mesti nuntut-nuntut aku sih aku harus kunus sih aku sih aku kunus sih repotnya kan aku kadang malah nyari wadah emosi aku sih jari seliwat jari-jari selanjutnya tadi malah mancet di tengah tapi berada lu nalau nih akhirnya kecepatan di tengah aku sih aku sih kan mau ngeri-risa kalau ada kalau nabu-nabu hijau kan seterah wadah hijau kita itu gila sama yang ini loh yang pas mau kayaknya mudah-mudahan lanjutkan lanjutkan kan kan ini gara-gara itu nah ini paling mudah kamu merah tetap menyalah jauh 4 jam sehingga jelas lah siapa sih melanggar siapa sih ingin sehati-hatinya kita pun yang mau ngerisiko yang tujuannya kan nyangguh ini loh bro kalau anak-anak kan ngedudut yang bantar kalau ini bantar kalau bantar kalau anak-anak kan kalau women kan kalau gak pengen lampu kuning kan benar hati-hati cuma kan ngerisiko kalau ini bantar kalau ini bantar kalau ini bantar kalau ini nalon-nalon ternyata aku ini nalon-nalon akhirnya gak press tengah nah apa sih apa sih nah tapi itu apa berlaku ke seluruh nasional gitu atau hanya di kota-kota bentuk yang nyala kuning gitu gak tau maaf sih yang kalau kuning kebanyakan sih apalagi yang gak saya tahu kebanyakan yang kuning-kuning agak ke desa-desa itu sebenarnya lebih bayar misalnya apa desa-desa itu kebanyakan gak pakai helm gak sepertinya malah kurang itu malah bantar-bantar bengi orang kadang jauh dari pantauan pak polisi ya abang hijau pun sikat gak peduli entah itu merah kuning atau hijau ya sikat sikat gak pernah kuning tak pernah kuning orang aku melakukan orang salah ini ini kuning bayi itu itu hitam ini kuning saya bicara lampu abang cuy yang aneh itu gini lampu abang cuy ketika merah ya ketika merah kan berhenti berarti ya tapi biasanya kan ada gambar gambar orang jalannya berarti artinya kan ketika merah orang boleh nyebral di zebra cross tapi yang lucu adalah yang hijau ini kan bisa belok kiri paham gak berarti aja fungsi gak sih itu kadang mis komer kasi ya fungsi gak sih jadi hijau gak benernya orang jalan berarti kan orang boleh jalan tapi sikatnya boleh belok kiri saya bisa belok-belok terus ya saya kan nabrik dari situ tapi ambigot juga terus kadang-kadang saya repot kadang-kadang itu berarti itu lakum-lakum jadi saya sering lihat orang mau nyebral itu tapi kalau orang yang lihat gambarnya boleh jalan orang hijau orang jalan tapi itu sebracrossnya pasti ada di mana sebracrossnya di mana-mana kalau di Indonesia ya sebracrossnya mesti di yang namun merah itu ya kan mesti ada semua sebracrossnya jadi ketika merah itu pasti ada biasanya ada kalau lengkap ya ada gambar hijau orang jalan tandanya orang belum nyebrang tapi kan yang sebelah sini kan dari arah lain-lain jalan gitu loh kita mau nyebrang gimana ya jadi tetap hati-hati nyebrangnya kan saya tidak menyakankan salah-salahnya tuh gimana itu solusinya kan gak sulit juga itu saya tuh pikir itu itu fungsi pokoknya atau jalan-jalan kalau itu saya jujur penyakankan mereka banter-banter musuh-musuh kayak gitu otomatis pengguna jalan yang mau nyebrang itu kayak bingung ini kok saya disini berhenti tapi serius berhenti tapi nyebrang kalau mau melaku jadi aneh kalau mau nyebrang ini melaku makanya kenapa mengkabelsin tiktok itu mungkin itu akhirnya kan kalau gak melaku dia akhirnya tidak lebih dari tiktok ini juga juga pengaruhnya gue berbingungan ya saya sempat berpikir juga gini waktu itu saya berhenti lampu merah kan itu ada orang dari kiri jalan orang ini kok gak nyebrang-nyebrang mungkin saya baru oh iya kan masih jalan tapi dia gak mau maju karena takut itu masih jalan nah dia gak jadi nyebrang-nyebrang itu juga repot juga ya kalau nyebrangnya gimana dia mau nyebrang tapi sana masih jalan kalau dia gak nyebrang sini ke Burujuan jalan lagi dia gak bisa nyebrang akhirnya kan atau mau habis ya mungkin sausnya itu apa kayak bikin jembatan layang ya anak jembatan besar kan kota besar itu apa jembatan nyebrangan itu lebih masuk akal ya itu paling aman ya itu emang kalau itu kan jelas untuk jembatan nyebrang gimana warga Wakanda itu kadang upload jika ada lagi naik tangga kan ya itu bener itu menurut saya paling aman aja itu bikin jembatan nyebrang paling aman karena kalau aja pakai jembatan itu sekarang saya masih mikir ini bener merah kalau misalnya dibikin terowongan kalau misalnya dibikin terowongan tanah gitu wah itu masuk gak tapi kalau banjir gimana wah enggak gitu lah di kota negara-negara masjid kan banyak tuh terowongan-terowongan entah kereta api entah apa banjir ya malam aja maksudnya kan ya itu tinggal bagaimana isinya menata tuh ini masalah banjir ya enggak lah gak kebayang kan maksudnya kayak di Jepang yang banyak kereta api bawah tanah nyatanya yuk yuk rana itu berita nyatanya yuk rana di Eropa berarti kan ya kalau masalah banjir ya itu tinggal insinyurnya yang menata gimana caranya kayak kebanjir tapi kalau dibawah itu rawan kriminal kemalangan mungkin karena kan gak terlihat cctv apa yang ini sekarang kan jaman cctv kan kan biasanya ada kayak penobong atau cctv aja dong yang standp di terowong misalkan ini di terowong dulu untuk penyeberang jalan waktu malam kan juga agak agak bahaya sih tctv aduh jadi kalau tidak tidak apa-apa di dalamnya juga resiko kalau begitu jadi kalau menurut saya masih belum penumpulan yang selalu tip setepat itu saya kira yang bagus untuk pengguna penyeberang jalan itu benar ibadah kan agak susah kan di atas begini di bawah begini kan atau mungkin paling mudah gini di bikin tapi apa ini dananya agak besar tapi kayak saya punya sedikit gagasan untuk penyeberang jalan jadi di lampu merah ya itu dibikin tangga di atas cuma tangganya itu dibikin kayak di atas ya maksudnya yang naik tangga itu itu tapi itu tapi itu kayak skalator jadi dia tinggal cukup bagi orang yang tidak kuat tinggal berdiri saja yang sudah jalan sendiri sampai bawah jadi ada dua jalur yang satu ke arah sana yang satu ke arah sini jadi dia cukup sedikit sudah jalan sendiri jadi dia tidak perlu naik yang berdata bro itu meskipun tangganya naik dia tidak masuklah bahkan sudah berjalan mungkin seperti itu itu mungkin enak bagi pengguna jalan mungkin bagi bocil-bocil malah ayo kita mainan keliling terus habis menyeberang sini lagi jadi muter mungkin malah lebih enakan seperti itu tapi tangga berjalan dari atas muter lagi seperti itulah mungkin tayangan saya jadi kan aman atas aman juga aman dari kriminal juga cuma ya mungkin apa apa untuk membangunnya yang bikin dana besar itu membutuhkan dana besar misalkan tiap hari kan muter pakai listrik tiap hari muter mungkin kendaraan disitu tapi itu insya Allah menurut saya gimana masak masuk 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 kalau di bocina berada itu asyik viral pasti satu aja cukup ya biar viral mungkin belum ada kan di jepang belum 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 ini terbosan terbosan baru mungkin siapa tahu ada dilirik oh ini mungkin masuk akal nih supongan ini gagasannya supongan good good job siapa tahu kan ada yang dengar oh ya itu memecahkan masalah problematika di jembatan apa di penyeberangan jalan mungkin bisa ya bisa kalau ada dana besar kan ya why not why not ya ibu ya jadi ya apa sih yang gak bisa ibu ya kalau dana tinggal taken oke tenun ya terus ya itulah sedikit 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 ngopi kita bahasan ngopi kita ngobrol penuh untuk inspirasi siapa tahu dari obrolan kita teman-teman terinspirasi untuk oh ya ini masuk akal oh ini gini ini bagus ini buruk apa enggak pantas di contoh ini sudah ini bro ya ada tambahan lagi obrolan kita malam ini bersihkan sudah ya bro murid sup online on terus ya terima kasih teman-teman jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini pastikan aktifkan loncengnya agar senang biasa mendapatkan info terbaru video-video kami yang terbaru dari sub online bye bye sampai jumpa lagi di ngopi selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh